Pohon aren tuak bugis bisa menghalang virus corona dan digunakan sebagai hand sanitizer. Tuak atau air tuak yang dihasilkan dari pohon aren atau pohon bagot. Penyebutan nama pohon aren di Tanah Batak ternyata bisa dipergunakan untuk menghalang virus corona atau COVID-19. Selain itu, dari pepohonan yang banyak tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia itu, khususnya di kawasan Danau Toba, tuak bisa dijadikan hand sanitizer atau cairan pencuci tangan untuk membersihkan mikroba bakteri dan virus. Hal itu ditegaskan peneliti pohon aren Jebolang Institut Pertanian Bogor IPB yang sekaligus Presiden Grand Ocosystem Organization for Clean Environment General Pengaribuan di Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat 20 Mei 2020. Tuak bisa dijadikan sebagai cairan membersihkan tangan sebagai hand sanitizer. Juga bisa diminum secukupnya untuk membersihkan mikroba, berubah bakteri dan virus yang masuk ke dalam mulut. Seperti membersihkan virus corona yang sedang terjadi di seluruh dunia, ungkap pria yang sudah 20 tahun menjadi peneliti aren itu. Di dengar sulitnya mencari bahan pelindung mulut, masker untuk mencari penyebaran virus corona, General Pengaribuan menyarankan menggunakan tuak bisa menangkal dan membersihkan virus corona dari badan. Dia juga menyampaikan pohon aren atau bagot sangat efektif menjadi tempat penghalau virus di udara. Sebab daun-daun aren, pelepadang hijuk yang hasilkan pohon aren sangat efektif menangkal penyeperangan berbagai jenis virus, termasuk menangkal virus corona. Kami telah mencoba dalam satu minggu ini, hijuk yang bisa dibuat topi untuk menangkal virus. Air tuaknya untuk cuci tangan bahan hand sanitizer dan tuak juga diminum secukupnya untuk menghalau bibit bakteri atau virus di rongga mulut dan tenggorokan, jawab Zedal Pengaribuan. Untuk jangka menengah panjang, dan jutperia yang juga telah mendapat sertifikasi pembibitan biji aren ini. Penanaman pohon aren akan menyelamatkan manusia dan lingkungan dari berbagai bencana alam dan iklim yang menyebabkan berbagai penyakit. Dia menegaskan tiga manfaat besar pohon aren, manfaat lingkungan, manfaat sosial dan budaya, serta manfaat ekonomi. Penanaman tidak rumik. Untuk menjako lemba-lemba curang saja, kita bisa mempergunakan ketapel buatan sendiri, supaya bibit aren nyampe diketapelkan di tanah pegunungan. Di tanah berbatu pun, pohon aren juga bisa tumbuh dengan baik pujarnya. Seraya menyampaikan landasan filosofis, bahwa hanya ada dua jenis pohon yang disebutkan dianugerahkan Tuhan dengan fungsi dan kemampatan yang sama, yakni pohon aran yang banyak ditemui di daerah timur tengah dan pohon aren yang banyak terdapat di Indonesia. Agar-agar kedua pohon ini sangat baik menjaga tanah dan menampung air untuk penyemburan tempatnya tumbuh. Tahan berbagai cuaca dan iklim. Tidak memilih-milih tanah yang harus datar atau gembur untuk tumbuh. Nah, di kawasan Donau Toba, tanah berbatu dan curam juga banyak, karena tanah yang selama ini dianggap kurang produktif, bisa ditanami juga dengan pohon aren, supaya produktif. Oksigen yang juga berguna membunuh virus penyakit, kita manusia cipta yang maha kuasa meyakini. Saat manusia diciptakan sang kalik, meniupkan nafas kehidupan ke rongga pernafasan manusia, maka hiduplah manusia. Pohon aren ini juga kita yakini sebagai pohon yang diciptakan Tuhan untuk memberikan nafas kehidupan, nafas darikan sang kalik dengan memproduksi oksigen jelasnya. Jika sudah berusia 2-3 tahun, Senel Pohon aren mengatakan, tidak kurang dari 200 liter oksigen per hari yang diproduksi oleh satu pohon aren. Nantinya, jika sudah banyak pohon aren yang ditanami, akan mampu menangkal pemanasan global, dan juga akan bisa dikembangkan untuk berbagai kebutuhan manusia, termasuk untuk biografi biopoel. Tutupnya. Itulah tadi penjelasan pemempatan pohon tuak atau aren. Jangan lupa bantu like dan subscribe untuk channel Jajun News. Terima kasih.